Anda merugikan diri sendiri di dunia dan di akhirat, di akhirat apa? Kalau Anda hasad sama orang tersebut, Anda tolimi dia, berarti Anda akan mentransfer kebaikan Anda kepada dia. Anda akan transfer. Sejauh mana Anda hasad, Anda semakin menjelek-jelekkan dia, menggibah dia, merendahkan dia, menjatuhkan dia, terkadang mengungkapkan berita-berita dusa tentang dia. Maka akhirnya, segala pahala Anda akan ditransfer kepada dia pada hari kiamat. Jadi Anda rugi di akhirat juga.